Maka nikmat kemana yang kalian dustakan. Jadi sungguh Masya Allah banyak banget nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salah satu nikmat yang terbaik yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat kita bisa istiqomah untuk belajar tahsin pada pagi hari ini. Di mana pada yang lainnya masih belum bisa mengikuti. Tapi ayah bunda semuanya Masya Allah yang ada 18 orang ini benar-benar dengan niat tulus ikhlasnya untuk mengikuti pelatihan tahsin pada pagi hari ini. Saya doakan semoga ayah bunda semuanya bisa mendapatkan banyak keberkahan dari Allah SWT. Dan di Ramadan yang ke-16 ini biasanya kalau malam ke-17 itu banyak orang-orang yang namanya ada yang mengatakan huzulul Quran. Nanti bisa ditanyakan sama Ustadz Abdul Ghani. Benar nggak itu? Adanya malam Nuzulul Quran malam 17 Ramadhan. Tapi intinya kita tetap semangat untuk bisa memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Dan kita juga senantiasa bertilauah setiap hari. Berinteraksi dengan Allah dengan Al-Quran. Semoga apa yang kita baca, apa yang kita hafal, apa yang kita meroja'ah itu bisa mendapatkan pahala terbaik di sisi Allah SWT. Amin. Amin. Alhamdulillah ayah bunda semuanya sehat semua. Dan semuanya masih tetap istiqomah. Nah ini Alhamdulillah di hari ke-16 ini saya sudah semakin mengenal ayah bunda semuanya. Ada bunda Samiyati, bunda Mamek, bunda Rena, bunda Sri Astuti, Mama Danis, Umukiana, bunda Heska, bunda Lenita, dan juga ada yang baru nih bunda Sampitri, dan yang lain-lainnya yang belum bisa disebutkan satu persatu. Semoga berkumpulnya kita ini bisa membawa keberkahannya, dan bisa menjalin selatu rahmi di antara kita semuanya. Oke ayah bunda semuanya kita sama-sama buka platen Taksin pada pagi hari ini dengan lafad basmah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu akan dipimpin, akan dibawakan oleh Ustaz Abdul Gani. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 lagi buat kita bareng-bareng belajar. Belajar bagaimana cara membaca surat cintanya Allah. Nah, Masya Allah. Al-Quran sebagai petunjuk, udah linnas. Maka bersyukur kepada Allah yang tadi sudah disampaikan. Semoga tetap selalu istiqamah dalam belajar dan mengamalkannya. Karena kata Nabi adalah orang yang belajar Quran dan mengamalkannya. Atau ada redaksi lain atau ada itu artinya bisa mengajarkannya. yang belajar dan mengajarkannya. Yang belajar dan mengamalkannya. Bapak Ayah Bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala tadi Abu Samiyati ya di surat lima lapan surat mujadalah ya ya betul baris ketiga. Baris ketiga Ustaz. Baris ketiga. Maha hukum ilah itu kan ada tasdid. Lalu kebelakangnya ada tasdid lagi yang itu matnya sampai enam harokat ya Ustaz. Gila. Ilalah itu matnya enggak enam harokat. Berapa? Matnya itu empat harokat. empat. Nah nanti insya Allah kita bahas ya. Itu empat matnya empat harokat. Empat atau lima harokat. Minta contohnya Ustaz. Mudah-mudahan bisa Allah memberikan pemahaman dan betul cara pengucapan di dalam bacaan nanti. Nah insya Allah. Setelah memahami penjelasan dari Ustaz kepengen baca Quran yang benar Ustaz. Alhamdulillah Masya Allah. Kurang lebih tadi cara bacanya itu in um mahatuhum illallah i illallah i waladunahum Jadi sehabis illallah terus tasdid lagi ya Ustaz ya? Jadi double tasdid. Illallah 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 Tapi yang lah kedua dipanjangkan empat illallah i waladunahum Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan nanti bisa mempraktekkan dengan dengar ya Ustaz ya? Ya amin Barok Allah. Baik insya Allah kita lanjutkan Kemarin kita sudah masuk ke sifat huruf ya pengantar pengantar sifat huruf Ini bahasan kita insya Allah Ya Kita bahas materinya ini ya Apa namanya Tujuannya ya Tujuannya Golnya Insya Allah Ya mudah-mudahan Kemudian materinya yang kemarin sudah kita pelajari Kurang lebih Ini Sudah Kemudian Makhojil Huruf Sudah Selesai Kemudian hari ini Insya Allah kita mulai dengan sifat huruf Selanjutnya Kita lanjut ke Gorib Nah Kemarin ada yang bertanya mengenai Gorib Grup satu dengan grup tiga Ada yang bertanya mengenai Gorib Insya Allah Nanti dibahas ya Mudah-mudahan waktunya sampai Nanti sambil kita juga praktek Surah-surah pendek Hari ini prakteknya Ya Prakteknya kita lanjutkan Al-Fatihah Kemarin baru ayat satu Ayat Sampai Basmallah Alhamdulillah Kemudian Ar-Rahman Sama Maliki Yawmiddin Baru sampai Empat Ayat Ya Oke Baik hari ini nanti kita lanjut lagi Kita ulang sedikit Kemudian lanjut Ayat Lima Dan Enam Kemarin sudah Apa sih itu Sifat huruf ya Pengantarnya Sebagai pengantar Sifat itu Yang melekat pada Sesuatu ya Jadi sifat huruf itu Ya Kemarin Cara yang nampak Pada suatu huruf Saat keluar Dari makhluknya Jadi dengan itu Dia bisa Bisa dikenali Manfaatnya apa Kemarin Bisa membedakan Huruf yang sama Tempat keluarnya Lalu kemudian Kita bisa tahu Lemah Atau kuatnya suatu huruf Yang ketiga Kita dapat Memperbaiki Pengucapan Huruf Seperti itu Ya Jadi bacaan kita Bagus Dengan kita Menunaikan Huruf-huruf Sifat-sifat Daripada Setiap hurufnya Nah ini Dijelaskan oleh Doktor Su'ad Abdil Hamid Di dalam kitabnya Taisiruf Taisur Rahman Taisur Rahman Fi Tadwidil Quran Itu kitabnya Jadi manfaatnya Seperti itu Oke kita lanjut Sifat-sifat Huruf Sifat huruf ini Para ulama Beda pendapat Mengenai jumlahnya Jumlah sifat huruf Yang ada pada Huruf Hijaiyah Para ulama Beda pendapat Secara umum Pembagian sifat Huruf ini Ada dua Yang pertama Sifat Zatiyah Atau lazimah Atau sifat Asliyah Namanya Kemudian Berikutnya Adalah Sifat Aridoh Sifat Lazimah Atau Zatiyah Apa sih Atau Sifat Asliyah Yaitu Sifat Yang Selalu Melekat Pada Hurufnya Yang Selalu Menyertai Huruf Tersebut Nah Kalau Sifat Aridoh Sifat Yang Tidak Selalu Menyertai Huruf Kadang Ada Kadang Tidak Kemarin Sudah Kita Praktikan Misal Huruf Sode Ketika Berharokat Su Keluar Sifat Sofirnya Si Su As Is Us Keluar Sifat Sofirnya Dia Selalu Menyertai Hurufnya Kemudian Kalau Sifat Aridoh Dia Tidak Selalu Menyertai Hurufnya Kadang Ada Kadang Tidak Seperti Tabkhim Tebal Tipis Tartik Kemudian Ikhfah Idegom Mad Dia Dia Tidak Selalu Menyertai Hurufnya Harokat Harokat Juga Termasuk Sifat Aridoh Sakta Sukun Kan Tidak Semua Huruf Sukun Kalau Semua Huruf Sukun Tidak Bisa Dibaca Harokat Tidak Semua Huruf Berharokat Fathah Di Bahasa Dibaca A Semua Kan Kemudian Apa Lagi Sakta Tidak Semua Huruf Berhenti Berhenti Bacanya Kemarin Juga Ada Yang Bertanya Tentang Sakta Kemudian Berikutnya Tidak Semua Huruf Dibaca Ikhfah Nanti Samar Samar Semua Bacanya Begitu Ya Nah Secara Umum Seperti Ini Ada Dua Bagian Kalau Untuk Jumlahnya Ya Maka Ini Ada Perbedaan Pendapat Nanti Itu ada Rincian Lagi Ya Ada Rincian Lagi Di Dalam Al-Muqaddimah Yang Sedang Kita Pelajari Imam Ibnul Jazari Di kitab Yang Al-Muqaddimah Beliau Sebutkan Ada 17 Tifat Huruf Sedangkan Di kitab Beliau Yang Lainnya Dalam Kitab At-Tamhid Fi'il Mitadjwid Beliau Sebutkan Ada 34 Atau Lebih Kemudian Imam Yang Lain Menyebutkan Imam Asyakawi Dan Asyatibi Ada 16 Jumlahnya Ada lagi Yang jumlahnya Sampai 44 Karena Diikut Sertakan Berserta Dengan Julukannya Nah Jadi Julukannya Contoh Kemarin Huruf-huruf Yang keluar Dari Tenggorokan Ya Tenggorokan Al-Halko Maka Huruf yang keluar Dari Tenggorokan Punya Julukan Atau Al-Kob Namanya Huruf Hal-Qiyah Seperti Itu Kurang Lebih Seperti Dan Setiap Itu Punya Julukannya Masing-masing Nah Itu Mengenai Perbedaan Jumlah Nya Hari ini Kita Akan Bahas Di 17 Tempat Jadi Nanti Jangan Kaget Atau Mungkin Ayah Bunda Setelah Ini Belajar Lebih Jauh Lagi Lebih Dalam Lagi Nanti Jangan Kaget Kemarin Dibahas 17 Kok Sekarang Ada Segini Ya Di Sifat Huruf Yang Dibahas Oleh Imam Ibtul Jazari Di Kitab Yang Al-Muqad Dimah Ada 17 Jadi Sifat Lazimah Atau Zatiyah Ya Ini Yang Tertulis Di Dalam Matannya Ya Di Dalam Syairnya Apa Itu Sifat Sifat Haja Jahrun Warik Mustafil Mun Fatih Mus Mat Un Wad Did Kul Mah Mus Hafa Hatta Hush Sak Sakat Shadidu Halal Du Ajid Quattin Bakat Nah Sampai Situ Baiknya Itu Menjelaskan Sifat Huruf Yang Mana Sifat Huruf Yang Punya Lawan Jadi Sifat Asliyah Sifat Lazimah Sifat Zatiyah Itu Punya Dua Pembagian Lagi Ya Ada Ada Yang Punya Lawan Ada Yang Tidak Punya Lawan Kemarin Pas Praktek Mungkin Bahasanya Secara Langsung Ada Yang Suaranya Tertahan A A Hamzah Ada Yang Suaranya Mengalir Huruf Sin As As Ya kan Prakteka Kemarin Seperti Itu Nah Kemudian Ada Yang Tidak Punya Lawan Contoh Kol Kol Kalau yang Selain itu Ya bukan Kol Kol Berarti Tidak punya Lawan Jadi ada Dua Sifat Sifat Uruf itu Punya Secara umum Ada dua Lazimah Dan Aridoh Maka Yang Aridoh ini Yang Lazimah Atau Zatiyah Atau Asli Yahidi Dibagi dua Lagi Ada yang Punya Lawan Ada yang Tidak Punya Lawan Yang Punya Lawan Ini dia Ada Jahar Rokwah Istifal Invitah Ismat Lawannya Hamas Shiddah Tawasut Shiddah Dan Tawasut Isti'la Itebak Izlaqo Nah ini Istilah-istilahnya Kalau Mau Lihat Gampangnya Saya Tunjukkan Tabelnya Aja ya Biar Biar Tidak Bing Nah Maren Sudah Ini Sifat Huruf Ini Lawannya Dajjal Ada Hamz Wah Shiddah Pengatengannya B Ini yang Punya Lawan Ini yang Punya Lawan Sampai Sini Bawahnya Bawahnya Itu Tidak Punya Punya Lawan Nanti kita Bahas InsyaAllah Nah Jadi total Ada Tujuh Tujuh Belas Lima Kali Dua Sepuluh Tambah Tujuh Kemudian Yang sifat Aridoh Kurang lebih Ada Sebelas Ya Ada Idhar Idhagom Ikhla Baikhfah Tafim Tarukik Mad Khosr Khosr itu Mad yang Ruah Harokat Kalau Al-Mad Itu Mad yang Panjangan Lebih dari Ruah Harokat Nah Itu istilahnya Terus ada Tahrik Tahrik itu Harokat Ada Sakun Sukun Kemudian Saket Sakta Ya Seperti Itu Nanti Ayah Bunda Akan ada Tugas Ya Tugasnya Kurang lebih Seperti Ini Tinggal Menyalin Saja Ya Disini Sudah Disiapkan Hanya Tinggal Menyalin Saja Tugasnya Apa Setiap Huruf Berikan Makhrutnya Keluarnya Dimana Kemudian Sifatnya Apa Saja Mulai Dari Huruf Hamzah Sampai Huruf Ya Ya Silahkan Nanti Ditulis Enggak Enggak Harus Hari ini Selesai Ya Nah Nanti Paling Lambat Kapan Selesainya Nanti Di Kebarin InsyaAllah Dan Ini Tidak Sulit Ya Ayah Bunda Tinggal Nyalin Yang Ada Disini Aja Tidak Perlu Mencari Hamzah Apa Ya Makrutnya Terus Dilihat Lagi Ke Atas Oh Hamzah Aksal Haki Baru Ditulis Nggak Usah Karena Disini Sudah Disiapkan Tinggal 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 Menyalin Nanti Selesai Itu Di Foto Dikirim Ke Grup Ya Nah Sambil Ayah Bunda Menulis Nanti Ketika Mengerjakan Pugas Sambil Dipraktekkan Yang kemarin Sudah Kita Praktekkan Contoh Lagi Nulis Hamzah Nanti Tulisannya Boleh Bahasa Arabnya Boleh Juga Pake Bahasa Indonesianya Aja Kalau Mau Dua Duanya Boleh Juga Ya Jadi Tidak Harus Pake Bahasa Arab Misalkan Hamzah Langsung Tulis Mahroj Pake Bahasa Indonesia Yang kedua Sifat Nah Gitu Boleh Yang Mending Ayah Bunda Disini Paham Terus Kemudian Ketika Lagi Nulis Langsung Sambil Dipraktekkan Hamzah Misalkan Kemarin Langsung Praktekkan Dua Kali Dua Kali A I U A I I U U Gitu Kemudian Lagi Nulis Ba Baba Bibi Rubu Aba Aba Iba Iba Uba Uba Kayak Gitu Ya Gak Harus Hari Ini Hari Ya Dikumpulkannya Tidak Harus Hari Ini Nanti Seperti Itu Kurang Lebih Nah Berikutnya Ya Apa Sifat Hurufnya Itu Ya Yang Pertama Jahar Kalau Disini Gampangnya Singkatnya Tertahan Udara Udara Tertahan Jadi Yang Pertama Ini Terkait Dengan Udara Atau Nafas Yang Pertama Terkait Udara Atau Nafas Ba It Sifat Tuhan Jahrun Jahrun Apa 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 Artinya Jahrun Tertahan Ya Tertahan Nah Sifatnya Jahar Lawannya Apa Itu Hamas Mengalir Kalau Disini Jadi Hamas Ini Kalau Secara Bahasa Dia Tersembunyi Artinya Samar Samar Loh Kok Jadi Mengalir Dimana Ceritanya Jadi Penamaannya Jadi Hamas Kenapa Dinamakan Hamas Karena Pengucapannya Itu Diiringi Aliran Udara Yang Deras Karena Lemahnya Huruf Tersebut Dan Lemahnya Sandaran Pada Mahrudnya Ketika Aliran Suara Dari Huruf Tersebut Dikeluarkan Karena Sandaran Atau Lemahnya Huruf Tadi Pada Mahrudnya Sehingga Udara Tersebut Mengalir Dengan Deras Begitu Makanya Disitu Tulisnya Udara Mengalir Huruf Hanya Ada Di Dalam Kalimat Fahassahu Syahsun Sakat Huruf Hurufnya Paja Ada Sepuluh Ada Huruf Fah Fah Makanya Kemarin Pratek Fah 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 Dicek Di depannya Kasih Tangan Fah Fah Mengalir Deras Udaranya Berasa Kemudian Huruf H H H H Huruf H Huruf H Besar H H Huruf H H Terus Sampai Huruf Kaf Dengan Ta Begitu Juga Ketika Sukun Sepuluh Huruf Ini Berasa Juga Keluar Udaranya Apa Hurufnya Ada Sepuluh Apa Coba Diulang Fahassahu Syahsun Sakat Nah Itu huruf yang punya sifat Al-Hams Gampangnya udara mengalir deras Lawannya adalah Al-Jahar Jahar ini secara bahasa terang atau jelas Bisa juga suaranya yang kuat dan keras Nah Lalu kenapa huruf ini disebut jahar Karena terhalangnya aliran nafas Terhalangnya aliran nafas Eh kok Karena terhalangnya aliran nafas Sehingga Saat huruf itu Saat huruf itu dikeluarkan Karena kuatnya huruf tadi pada sandaran makrotnya Jadi alirannya itu terbatasi Aliran udaranya terbatasi Begitu Bukan berarti jahar ini udaranya tertahan Kalau udaranya tertahan Tidak ada udara Bukan berarti Tidak ada udara Tidak ada udara Jadi tertahan Karena kuatnya makrot Hurufnya apa aja Kalau mau diapalin hurufnya yang ini Atau gampangnya hurufnya selain daripada yang Fahassahu syahsun sakat Selain itu berarti dia jahar Itu terkait udara Atau nafas Jadi maksudnya Aliran suara atau nafas tadi itu Terhalang di pita suara Sehingga udara yang keluar dari diafragma itu Berubah jadi Bunyi atau suara Begitu Nah ini kurang lebih kayak gini Simpelnya Kalau jahar itu Pita suaranya menyempit Yang jahar ini yang sebelah kiri Menyempit Bukan berarti menutup Menyempit Ini jahar di huruf Zai Kemudian ketika Di makrot yang sama Huruf sin Maka pita suaranya terbuka Seperti ini Makrotnya sama ya Sa Sa Ruzai Pita suaranya menyempit Za Za Begitu Nah ini terkait udara Nah sekarang kita coba yuk Fa Fi Fu Fi Fu Af Terus kemudian Ha Ha Hi Hu Ah Kemudian Sa Sa Si Su As Beden Her 水 Ja Shine She Shu As E Oh Oh Anh Uh Maps Huruf soda. So, si, su, as. Syahsun. Sakat. Huruf sin. Sa, si, su, as. Kemudian huruf kaf. Ka, ki, ku, ak. Huruf ta, ta, ti, tu, at. Nah, ada udara yang mengalir. Dengan deras. Kalau yang jahar, ya, misalkan huruf dal atau huruf ba, ya. Ba, bi, bu, ab. Ba, bi, bu, ab. Ada yang ngalir juga. Iya, tapi dia tidak begitu deras alirannya. Dan hati-hati huruf-huruf seperti ba, huruf dal. Jangan terlalu tekan, ya. Nanti dia jadi ba, bi, du. Malah keluar udaranya dengan deras. Ba, bi, bu. Atau da, di, du. Jangan terlalu tekan. Ya. Da, di, du. Ya, dia memang menekan kemahrodnya. Tapi dia tidak terlalu menekan. Ba, bi, bu. Biasa. Nah, berikutnya terkait aliran. Kalau tadi terkait udara. Sekarang suara. Ya. Ada syiddah. Ada bayinya. Ada lokhwah. Rokhwah lawannya syiddah. Sifat syiddah secara bahasa artinya kuat. Kemudian, secara istilah, yang dimasuk dengan sifat syiddah itu tertahannya aliran suara ketika mengucapkan huruf akibat dari terkunci-nya makhroj. Hurufnya apa aja? Ada di dalam kalimat ini. Haji dekotin bakat. Nah, huruf-huruf yang punya sifat syiddah ada di dalam kalimat Haji dekotin bakat. Coba diulang. Haji dekotin bakat. Nah, semua huruf... Semua huruf kol-kolah dia pasti punya sifat syiddah. Coba lihat. Ada bak. Ada jim. Ada dal. Ada kof. Ada to. Ya. Jadi suaranya tertahan. Nah, kemudian di sini ada kaf dengan ta juga. Yang mana tadi huruf kaf dengan ta punya sifat hames. Udaranya mengalir deras. Beda dengan hamzah bak jim dal kofto yang punya sifat mengenai udaranya yaitu udaranya tertahan. Jadi bagaimana nanti cara mengeluarkannya huruf kaf dengan ta. Kemarin sudah kita praktekan ya. Kalau huruf hamzah maka dia berhenti karena tidak punya sifat yang lainnya lagi. makanya kemarin kita praktekannya seperti itu. A, A. Cepat. Tidak. A, A. Enggak. Atau A, A. Masih ada yang mengalir. A, A. Nah, ini dia kenapa kita kemarin praktek seperti itu. Karena suara daripada huruf hamzah ini tertahan. Dan ini ketika sukun sifat ini akan lebih berasa akan lebih berasa sifat mengenai suara ini jadi sifat mengenai suara itu akan lebih berasa ketika sukun. Contoh hamzah A, A. I, I. Kemudian huruf kol-kolah karena dia ada pantulan maka setelah berhenti suaranya mantul. Contoh B, A. Tidak ada suara kan? Kenapa? karena tadi karena kekunci makhrutnya. A, A. Nah, cuman dia ada pantulan. A, B. Nah, begitu. Makanya kemarin kita latihannya cepat. A, A, B. Karena gak ada suara lagi yang harus keluar. Tidak. A, B, A, B. Atau A, B, A, B. Tidak. Tidak. Ya. Ako, Ako. Ato, Ato. Lalu huruf kaf dengan ta bagaimana? Huruf kaf dengan ta maka caranya selesaikan dulu suaranya ketika sukun ya. Ketika sukun ya tadi kan untuk sifat yang mengenai suara ini itu akan aktif ketika sukun ya. Bukan aktif ya. akan lebih berasa ya ketika sukun. Untuk kaf dengan ta maka tunaikan dulu syiddahnya baru hamesnya. Ak 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 At 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 Jadi jangan sampai Ak Ak Atau At Makanya huruf ta tidak diakhiri dengan S ketika sukun bukan At Kalau ada S-nya berarti suaranya mengalir At Untuk huruf ta dengan kaf ya ada perbedaan ya dari ulama-ulama surya ketika berharokat ya maka dia tidak begitu terdengar ke sebelahnya kalau eh dia terdengar ke orang sebelahnya ketika dikeluarkan berharokat kalau untuk ulama-ulama mesir maka dia hamesnya untuk diri sendiri aja ketika berharokat tapi ketika sukun sama-sama jelas keluar hamesnya orang sebelah itu bisa mendengarkan Ak At Jadi berhenti dulu suaranya habis itu keluarin udaranya gitu gampangnya Jadi nanti baca bukan TABAT YADA TABAT Nggak ada S-nya TABAT YADA TABAT YADA Jadi natural keluarnya TATI TU AT KA KI KU AK Jadi tidak berlebihan begitu Nah lawan daripada eh kemudian lawan daripada Siddah itu Rihwah atau Rokhwah Nah kalau secara bahasa dia lembut atau ringan Nah kalau secara istilah maknanya itu aliran suaranya itu sempurna ketika mengucapkan hurufnya ya saat mengucapkan hurufnya ketika keluar pada makhluknya jadi suaranya itu sempurna keluar ya seperti itu hurufnya misalkan huruf SIN AS ngalir suaranya dras AS AS apa lagi huruf H H kecil AH huruf FA AF begitu kemudian ada yang di tengah-tengah Al-Bayniyah jadi suaranya ini tidak begitu mengalir tidak tertahan juga atau bisa disebut dengan At-Tawasuto At-Tawasuto ya Tawasuto hurufnya ada Lima Lin Umar Nah jadi selain daripada huruf yang ada di dalam Katalin Umar dan Ajid Kotin Bakat maka dia punya sifat Rokhawah sifat Bayniyah punya lima huruf Lam Nun Ain Mim Rok maka kemarin ketika kita latihan ada suara ngalir sedikit kan contoh huruf Lam Al Al bukan Al 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 An An A Nanti kalau Ain dia seperti itu jadi A A seperti Hamzah atau Mim Am Am Tidak tapi mengalir suaranya sedikit Al Al An A Am Ar 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 Rokhawah juga seperti itu Nah kemudian Rokhawah berarti dia dia mengalir dras lebih daripada Bayniyah hurufnya tadi ya As Oke kemarin ketika latihan alirkan dulu sinnya As As Bismillah Bismillah Berubah besar Ih Dina Ih Dina Dina Ah Ah Ngalirkan dulu Ih Ih Huruf H kecil Ah Ah Ar Ar Roh Ma Ar Roh Man Huruf Fa juga kemarin kan dialirkan suaranya Af Af Naf 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 Dialirkan dulu Naf Naf Begitu Coba Coba kita latihan ya Kita pakai Kita pakai Kita pakai Tiga huruf ini Kita ambil salah satunya Atau dua Yang Shiddah dulu Ya Kalau Shiddah Kita ambil tiga Hamzah Terus yang kol-kolah Terus kemudian yang kaf Atau tak Hamzah A A I I U U Silahkan diikuti Kayak kemarin ya Supaya mengingatkan lagi Kemudian berikutnya Yang kol-kolah Kita ambil yang Kof Ako Ako Ito Eh Iko Uto Uto Kemudian yang kaf Ak Ak Ik Ik Uk Uk Keluarkan udaranya Bukan Ak Ak Ike Ike Enggak Enggak ada E-nya Itu disengaja Berikutnya yang baiknya Kita latihan Huruf Lam Dengan huruf Nun Al Al Ngalir sedikit Bukan Al Al Nanti Kemudian huruf Nun An An Kemudian yang rohwah Hurufah sama Sode Al Al Af Af Rasakan Ya If If Is Is Seperti itu Nah Kalau dua sifat ini Kalau huruf-huruf yang Punya sifat rohwah Ataupun huruf yang punya sifat Bainiyah Tidak dialirkan Maka dia nanti akan Mantulek-mantulek Suaranya Contoh Huruf Sin Tidak dialirkan Bismillah 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 Naseta'in Museta'in Huruf Alhamdulillah Alhamdulillah Ana'amata Jadi dia harus dialirkan Karena kalau tidak Dia akan Mantulek-mantulek Berikutnya Sifat Mengenai Nani Turun atau Naiknya Pangkal lidah Turun atau Naiknya Pangkal Lidah Pertama ada Al-Istih'la Tawannya adalah Al-Istifal Kalau istih'la itu Pangkal lidahnya Naik Kalau istih'la Pangkal lidahnya Turun Kayak gitu Maka karena Pangkal lidahnya Naik Sehingga Suara yang Dikeluarkan Dia akan Memantul Ke atas Ya nanti Nanti kalau Ada waktu Dibahas di Tafkim Tarki kok Ya insya Allah Suaranya Mantul Ke atas Ya karena kan Pangkal lidahnya Naik Ini misalkan Pangkal lidah Nah ini misalkan Ini pangkal lidah Ini ujung lidah Ya Kalau Istih'la Gini Pangkal lidahnya Naik Kaku Pangkal lidahnya Naik Hurufnya ada Tujuh yang kemarin Ya ada Khusul Ada di dalam kalimat Khusul Dongtin Kil Atau gampangnya Ketika Fathah Huruf-hurufnya Yang mengarah ke Vokal O Kalau diucapkan Ya Ada Khul Ada Goin Ada Kof Ada Sod Ada Do Ada To Ada Lo Gampangnya Seperti itu Kalau menghafalin Kalimatnya Boleh Khusul Dongtin Pil Begitu Ya Nah Pangkal lidahnya Naik Udah bisa Ngerasain Pangkal lidahnya Naik Nah Selain dari Huruf-huruf tadi Pangkal lidahnya Turun Atau lidahnya Di bawah Semua Apalagi Kalau misalkan Dia hurufnya Yang memang Ujung lidahnya Juga ke bawah Atau dia huruf Yang keluar dari Tenggorokan Lidahnya Di bawah Yang tipis Bukan yang Goin Sama Kho Kalau yang Goin Sama Kho Dia ke atas Tetap Pangkal lidahnya Ya berarti Huruf Hamzah Berarti di bawah Semua lidahnya Dari belakang Sampai depan A A Makanya suara tipis A Terus H besar H H Lidahnya Taruh bawah Semua Kemudian H kecil H H Ain Huruf Ain juga Dia bukan Oh Oh Tapi A A A Pangkal lidahnya Semuanya di bawah lidahnya A Begitu Udah bisa deteksi Pangkal lidah naik turun Kalau masih belum Dapet juga Nah Bisa pakai Cara ini Kalau buat Ayah Kalau buat para bunda Kalau susah deteksi Kealingan jilbab Boleh dari balik jilbabnya Ya Kalau misalkan bisa Gak apa-apa Jadi Bukan disini Yang dipegang Kalau disini Mah Dekat Terlalu deket Tapi di belakang Karena kan pangkal lidah Ada disini Kurang lebih lah Ya Nah Sekarang kita Ucapin Huruf Sode Dengan sin Ya Sekarang Pertama Ucapkan Huruf Sode Sol 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 Rasain Di belakang Sini Di tengah-tengah Jadi kan Saya ambilnya Begini kan ya Nah Maka Di tengah-tengah Sini nih Antara ini Dengan ini Yang di belakang Di tengah-tengahnya Itu kayak ada yang Naik-naik Nah Coba lagi Sol 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 Nah sekarang Kalau belum berasa lagi Kita pakai huruf sin Sol 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 Berasa enggak Di tengah-tengah Sini ada yang naik-naik Berasa Ada yang berasa Berasa ya Nah itulah Pangkal lidahnya Lagi naik tadi Ketika Sol Nah nanti Kalau udah berasa Sol Sol Sambil dibayangkan Sambil dirasain Sol 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 Nah nanti Kalau sudah bisa merasakan Ini tidak Ada ngaruhnya lagi nanti Antara narik Atau tidak narik Sol 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 Ini saya tarik Ya Huruf Sol Saya tarik Sol 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 Kayak gitu Ya tapi kalau buat yang masih belum bisa bedain Ya silahkan pakai bantuan yang senyum atau nggak senyum tadi Begitu Terasa dikit Ya latihan terus Ya Om Po 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 dengan Ta Po 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 Ta 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 Lebih ringan Disini lebih ringan ketika Ta Ketika To disini lebih berat Tapi jangan dipencet ya Susah keluarnya Kecekek Lebih dipegang gini aja Po Ta Ta Lebih ringan keluarnya Ya tugasnya disalin ya Tugasnya disalin aja Tapi sambil dibacakan ya Dilatih Ketika lagi nulis Ketika lagi nyalin Misalkan huruf Ba Jawa Sambil latihan Baba Bibi Bubu Kayak gitu Aba-aba Iba-iba Uba-uba Nah jadi sambil nulis Sambil dibayangin InsyaAllah Untuk Eva Berlaku juga kah tebal tipis Ya Eva berlaku tebal tipis hurufnya Nanti kita bahas secara terapan InsyaAllah Nah tadi ya Pangkalidah naik Pangkalidah turun Berikutnya Berarti selain itu Selain tujuh huruf tadi Itu pangkalidah turun semua Kecuali Kecuali Alif Ya Kecuali Alif Ya Kemudian Huruf Lam Dan huruf Ro Yang dia nanti bisa tebal Ya Yang nanti dia bisa Tebal Ya Kemarin sudah ya Huruf Ro Ya kan jadi Ro 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 Bukan Ra Ra Huruf Lam Dila Fat Allah Ya Sebelumnya Fathah In Allah Ya Kemudian huruf Alif Ini Alif Ini Alif ya Bukan Hamzah Huruf Alif Nah Artinya dia Bentuknya Mat Maka dia bisa tebal Bisa tipis Kalau Hurufnya itu Kalau dia tebal Kalau yang sebelum Alifnya itu Huruf Tebal Kalau sebelumnya huruf tipis Ya dia tipis Contoh Contoh Walam Do Tetapkan tebal kan Do Cepat ada Alifnya tuh Setelah huruf Do Ya Bukan Walam Do Alin Bukan Wa Tidak tipis Ya Atau misalkan Yang Yang Alif Sebelumnya Huruf tipis Nah Di Surah Nasr Misalkan Iza 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 Tipis Sama tipisnya Jangan Iza Iza Berubah Jadi tebal Iza 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 Itu jadi tebal Tetap tipis Iza 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 Tebal semua jadinya Ya Hati-hati Ini kadang Suka Jadinya Menebal tuh Ketika dia Mada Yang dia Hurufnya Huruf tipis Nah Biasanya kebawa Kalo Biasanya kebawa Karena irama Lagi-lagi Ya Jadi hati-hati Kalau mau pakai irama Mesti pintar-pintar Makanya Ya Seperti itu Ya Berikutnya adalah Itabak Lawannya Invitah Itabak itu Gampangnya Rekatnya lidah Dengan langit-langit Mulut Ya Rekatnya lidah Dengan langit-langit Mulut Kalau secara bahasa Itabak itu nempel Lengket Nah Hurufnya ada empat Dan Setiap huruf Itabak Itu pasti huruf Isti'la Yang punya sifat Isti'la dia Hurufnya empat Sode Dode To Gho Lawannya Invitah Berarti Sisanya Ya Loh berarti Huruf Kho Huruf Tof Dengan huruf Goin Dia renggang dong Lidahnya Dari langit-langit Mulutnya Iya Dia renggang Antara lidah Dengan langit-langit Mulutnya Kurang lebih Kalau Kho Begini Cuman pangkalnya Aja yang naik Kalau Goin Juga seperti itu Huruf Kho Juga seperti itu Pangkalnya Aja nih Pangkal yang ini Naik Kalau huruf empat ini Sode Nah Begini Kan ujungnya ke bawah ya Dimana huruf Sode Coba Letaknya Boleh sambil di chatting Dimana huruf Sode Mana belum ada yang nulis Ya Huruf Sode Letaknya dimana Ujung lidah Bertemu dengan Kigi seri Bagian Bawah Makanya Turun ke bawah nih Tapi dari tengah Ke belakang Dia naik Rekatnya Lidah dengan Langit-langit Huruf Dode Nah Huruf Dode kan di atas ya Pinggir Ini huruf Dode Ini ujung Ya huruf Dode Kurang lebih lidahnya Seperti ini Minggir Karena kena gigi Geraham Huruf To Huruf To Juga di atas Karena ujung lidahnya Ketemu Ujung gigi seri Eh Pangkal gigi seri Bagian atas Huruf Zode Agak turun sedikit Karena mesti ngeluarin Lidahnya Karena ujung gigi seri Bagian atas Ini huruf-huruf Idbako Makanya Huruf Sode Kenapa dia bisa Berubah jadi Shin Karena dari tengah Sampai belakang Itu naik lidahnya Nempel Huruf Shin ada dimana Ada disini Tengah lidah Jim Shin Ya makanya dia suka Berubah-berubah Pindah-pindah Ya maka untuk Huruf Sode Fokusnya itu Di ujung lidahnya Ini hanya Membantu untuk Menebalkan saja Bukan fokus Begitu juga Huruf Shin Huruf Shin dia naik Seperti ini Tapi pangkalnya turun Ini Tidak naik Nah Maka ketika Diucapkan Fokusnya disini Bukan di ujung lidah Ujung lidah Dia ngambang Tidak kena gigi Jadinya Shah Shah Kurang lebih Lidahnya seperti ini Shah Kalau huruf Sode Sol Sol Eh salah Sol Eh Apaan Oh gini Sol 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 Kurang lebih lidahnya Seperti itu Ya Kita coba ya Dan juga ketika Kasro Makanya dia Lebih tebal Suaranya Kenapa? Karena lidahnya itu Nelengket Langit-langit Mulut Si Ya Si Kemarin kita praktekannya Nggak senyum Karena kalau Ditarik senyum Jadi huruf Sin Si 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 Tipis Ya Makanya kemarin kita bandingin kan Antara Sol dengan Sin Ketika kasroh Kita coba lagi Sol Si Su Huruf To Eh huruf Do Dol Li Du Tebal To To Ti Du Huruf Do Hujung lidah keluar Huruf Do Do Li Du Begitu Nah berikutnya Ini adalah Sifat huruf Nah Antara mudahnya Pengucapan huruf Dengan Susahnya Pengucapan huruf Ya Ada Izlaq Ada Al-Ismat Nah untuk Sifat huruf Yang dua ini Dia Tidak ada Kaitannya Dengan Kesempurnaan Pengucapan Atau Kefasian Lisan Namun Dua sifat ini Erat dengan Bahasa Arab Bukan Tahsin Ya Tapi Ini juga Kita bisa Belajari Ya Contoh Huruf Dia kenapa Dibilang Mudahnya Pengucapan huruf Hurufnya Ada Enam Ada di Farlo Min Lubbi Farlo Min Lubbi Ada Ruf Farlo Min Nun Lamba Kenapa Dia Dibilang Mudah Karena Letaknya Itu Didekat Pintu Keluar Dan Prosesnya Cuman Sekali Tidak Ada Proses Yang Lainnya Makanya Dibilang Mudah Gitu Kalau Secara Bahasa Idlak Itu Artinya Bagian Ujung Lidah Yang Lancip Atau Kenapa Dia disebut Idlak Itu Maksudnya Sebagian Huruf Ini Keluar Dari Ujung Lidah Yaitu Huruf Rok Lam Nun Kemudian Sebagian Lagi Keluar Dari Ujung Bibir Ba F Sama Mim Loh Kau Wau Enggak Ikutan Kenapa Karena Wau Itu Perlu Proses Prosesnya Diapain dulu Dimonyongin dulu Kan Kemarin Natian Wah Wah Kalau Fa Ba Mim Tinggal keluar Fa Ba Ma Sama 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 Seperti Lam Nun Ro La Na Ro Begitu Dan ini juga Berdasarkan Logika Serta Kebiasaan Orang Arup Juga Yang Memang Terasa Mudah Dan Cepat Ketika Diucapkan Karena Makrotnya Itu Tadi Pada Ada Di Ujung Lisan Atau Di Ujung Lidah Atau Di Kedua Bibir Begitu Nah Lawannya Adalah Al-Ismat Artinya Menghalangi Atau Menahan Atau Melarang Gampang Atau Kalau Secara Bahasa Itunya Susah Pengucapan Hurufnya Karena Perlu Proses Apalagi Keluar Huruf Yang Dari Tenggorokan Kan Makanya Kemarin Kita Agak Lama Dikluar Dari Tenggorokan Dibandingkan Udah Mulai Dari Lisan Apalagi Yang Dari Bibir Seperti Itu Sifat Sifat Huruf Yang Punya Lawan Yang Punya Yang Punya Lawan Nah Sekarang Ada Sifat Huruf Berikutnya Masih Sifat Asliyah Atau Sifat Aridoh Atau Sifat Lazimah Atau Zatiyah Eh Atau Sifat Aridoh Masih Sifat Asliyah Atau Lazimah Atau Zatiyah Ya Cuman Dia Yang Tidak Punya Lawan Yang Tidak Punya Lawan Ada Tujuh Ya Imam Pipul Jazari Sampaikan Yang Pertama Ada Sofil Kemudian Kolkola Kolkola Dia Semasuk Sifat Huruf Yang Asliyah Sifat Huruf Asliyah Bentar Selanjutnya Kesifat Huruf Yang Tidak Punya Lawan Baidnya Sofil Sofil Tidak Tidak Ada apa aja? Ada sofir, ada kolkolah, ada lin, ada inkhirof, ada takrir, ada tafashi, ada istihtolah. Nah ini tambahan. Ada guna, ada al-khofa, ada ta'afuf. Ini tambahan yang tidak ada di dalam Matan Jazari. Nanti kita bahas insyaAllah. Sofir, kemarin sudah dibahas ya. Suara yang khas ya. Kalau secara bahasa suara menyupai burung. Sofir, sodun, wazayun, sinu. Ada sod, zaisin. Maka ketika dikeluarkan, dia ada sis yang khas. So, so, si, si, susu. Kemarin. Sudah. Maka ini dianalogikan seperti suara hewan ya. Tapi ada salah satu burung kami yang tidak mau menganalogikan sebagai suara hewan. Karena ini Al-Quran, maka tidak bisa disamakan dengan suara-suara hewan. Yaitu pendapat masing-masing guru ya. Beda-beda nanti akan dijelaskan. Ketika ayah bunda punya beberapa guru, lalu adabnya seperti apa. Rusada ya. Di sini disekatakan seperti suara angsa. Os, 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 os. Atau mungkin kedengarannya suara angsa emang gitu, tapi nggak tahu ya. Ini kebanyakan ulama, apa namanya, banyak ulama yang menganalkan seperti ini. Kemudian kalau zais, di suara lebah ya, kita juga pernah sering dengar. Zzz, seperti itu. Rusin seperti ular ya. Zzz, atau belalang. Kemudian kol-kolah ya. Kol-kolah secara bahasa itu bergetar atau berguncang. Kuruknya ada lima. Kuruk bujadin. Atau yang sudah kita kenal, baju di toko. Nah ini dia, kol-kolah. Kita jelaskan. Kol-kolah yang kita kenal ada tiga ya. Tapi di sini ada empat, ada Sugro, Kubro, Akbar. Nah di sini ada lagi Asgore. Dan kol-kolah ini akan lebih jelas pengucapannya ketika Sukun. Dan lebih jelas lagi ketika Wakof. Kalau yang Sugro itu kol-kolahnya Sukun di tengah kalimat. Kalau Kubro, kol-kolahnya Sukun di akhir kalimat. Kalau Akbar itu ketika bertashdide. Kalau Asgore terjadi ketika berharokat. Jadi seperti itu. Nah sekarang cara baca kol-kolah. Kurang lebih ada delapan. Yang kurang lebih ada delapan. Yang pertama. Boleh sambil dicatat. Yang pertama langsung mantul. Pertama langsung mantul. Kecuali kol-kolah Akbar. Ya kecuali kol-kolah Akbar. Dia mesti ada jeda. Nggak bisa langsung mantul. Contoh. Makanya kemarin langsung pantul kan. Tidak dibaca. Ad-de. Ad-de. Ab-be. Ab-be. Tidak berhenti. Langsung. Maka jangan dibaca. Kul huwa Allahu ahad. Eh maaf. Bukan dibaca. Kul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid. Walam yulad. Enggak. Tapi langsung mantul. Kul huwa Allahu ahad. Makanya kemarin kita latihan. Ad-de. Sama kan? Latihan dengan ketika nanti praktek masuk ke Al-Quran. Berikutnya. Langsung tekan. Kecuali sebelumnya. Kecuali sebelumnya mad. Langsung tekan. Kecuali sebelumnya ada mad. Apa itu langsung tekan? Jadi jangan dipanjangin. Kayak kemarin tuh. A-be. Ba-be. Itu panjang jadinya. Tidak langsung ditekan. Nah makanya kemarin tuh. Ketika ada salah satu bunda ya kemarin. Ba-bi-bu. Ba-be. Ba-be. Banyak panjang. Ba-be. Kebawah sama nada yang di awal. Ba-bi-bu. Ba-be. Harusnya gimana? Ba-bi-bu-ba-be. Hati-hati. Dia langsung tekan. Kul huwa Allahu ahad. Bukan. Kul huwa Allahu ahad. Biasanya di akhir. Terus mau ruku. Wa-lam yakul lahu kufuan ahad. Padahal gak ada mat disitu. Hati-hati. Ya. Jadi langsung aja. Wa-lam yakul lahu kufuan ahad. Gak enak nadanya. Jadi aneh. Tau emang begitu bacanya. Apakah setiap mau ruku dipanjang-panjangkan? Enggak. Tergantung dari bacaannya. Kalau memang dia ada mat ya dipanjangkan. Kalau gak ada gak usah dipanjangkan. Ya. Kalau sebelumnya mad maka dia baru. Ya. Dipanjangkan dulu. Tapi setelah itu langsung mantul. Nah. Biasanya kalau sebelumnya mad dia suka ada jeda. Contoh. Wasama idatil buru uj. Berhenti dulu. Kenapa mesti berhenti? Jadi langsung pantul. Wasama idatil buru uj. Bukan buru uj. Langsung mantul. Langsung tekan. Oke. Sekarang yang ketiga. Harus jelas pantulannya. Biasanya ini ada di kol-kola sugro. Yang kurang jelas pantulannya. Loh kan sugro Ustaz. Berarti dia gak begitu kedengeran banget. Enggak. Memang kedengerannya kayaknya lebih kecil yang sugro suaranya dibandingkan yang kubro. Kenapa? Karena yang sugro kan letaknya di tengah. Mesti nyambung ke huruf berikutnya. Dibandingkan dengan kol-kola kubro yang letaknya di akhir. Udah selesai. Enggak ucapin huruf berikutnya. Nah akhirnya karena pahamnya seperti itu. Berarti dia sugro karena kecil. Berarti suaranya kecil. Enggak. Sama aja. Jadi bukan. Bukan. Jelas juga. Ilang taunya. Pantulannya ilang. Itu gak tau mantul atau apa. Gak jelas. Jelaskan pantulannya. Terus juga jangan ikro 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 jelaskan pantulannya. Biasanya adanya di tengah kalimat atau kol-kola sugro. Laisa liwako atil. Laisa liwako atil. Bukan. Laisa liwako atil. Wak atil. Jelaskan pantulannya. Berikutnya. Yang keempat. Jelaskan tebal tipisnya. Dari pantulan itu. Jelaskan tebal tipisnya dari pantulannya. Kemarin udah kita praktekin. Huruf kof. Ako, ako. Maka dia pantulannya menebal. Huruf to. Ako, ako. Menebal pantulannya. Gampangnya mengarah kok vokal o. Mengarah ya. Bukan menjadi. Kalau bak jim dal. Kalau bak jim dal. Tipis. Aba, aba. Aba, aba. Ya. Allahu samadu. Allahu samadu. Bukan. Allahu samadu. Bukan wama kasabok. Bok, bok, bok. Jadi tebal. B. Tipis. Laqadu khalaqonal. Laqadu khalaqonal. Tebal laqafnya. Alladzi ato'amahum. Bukan. Ata'amahum. Ata'ata. Bukan. Ata'amahum. Ya. Berikutnya. Jangan diakhiri hamzah. Yang kelima. Jangan diakhiri hamzah. Kul huwa Allahu ahadu. Allahu samadu. Jangan diakhiri hamzah. 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 Terima kasih. Oke, sepertinya laptopnya panas lagi nih. Jadinya terputus lagi. Sabar ya Bunda ya, ayah Bunda ya. Kita tunggu pesatnya masuk lagi. Ayah Bunda semuanya, izin saya memberikan informasi sambil menunggu pesatnya datang lagi. Ayah Bunda semuanya bisa berzakat mal atau berzakat fitra melalui Yesan Askar Kauni. Nah insya Allah kan setiap hari ada admin yang share dulu ayah Bunda semuanya. Tentang manfaatnya zakat fitra dan zakat mal di Yesan Askar Kauni. Insya Allah, zakat mal dan zakat fitra ayah Bunda semuanya akan disalurkan kepada santri dan tujuan penghafal Al-Quran di Mahat Askar Kauni. Itu ayah Bunda semuanya. Insya Allah. Oh ya, yang kemarin juga yang ingin dalam Al-Qur'annya. Al-Qur'annya masih tersedia ayah Bunda semuanya. Silahkan japri admin aja untuk membeli Al-Qur'annya. Insya Allah, hasilnya itu kita akan peruntukan untuk membantu perjuangan guru ngaji di pedalaman. Gitu ayah Bunda semuanya. Siap, terima kasih. Ustadznya udah hadir belum ya? Alhamdulillah. Siap Ustadz. Laptopnya kepanasan. Oh enggak. Oke siap. Suaranya masih di mute nih. Alhamdulillah. Tadi listriknya mati. Kirain laptopnya kepanasan. Siap lanjut Ustadz. Siap lanjut Ustadz. Allah. Aklat Afwan ya. Yang tadi sampai mana ya? Oh ya, jangan diakhiri Hamzah ya. Walpala jangan diakhiri Hamzah. Jadi jangan disengaja. Ngalir aja dia yang mengalir. Ya. Allahus somad. Bukan Allahus somad. Tidak. Terus berikutnya. Jangan diakhiri Mad. Nah ini yang ketika kami dapatkan. Kadang saya. Masa iya sih ada bacaan kayak gitu. Kol-kolahnya. Gitu. Tapi ternyata. Saya sendiri akhirnya nemuin gitu. Pas lagi jadi makmum. Jadi jangan diakhiri Mad. Contoh. Kul huwa Allahu ahada. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulada. Walam yakullahu kufuan ahada. Saya pikir itu awalnya. Bercanda kali Ustadz ini. Saya sendiri ngalamin. Ya. Ketika jadi mamum. Oh iya benar. Ternyata ada. Jadi tidak diakhiri dengan Mad. Berikutnya. Ketika dia wasol atau kol-kolah sugro. Maka mesti nyambung. Jangan berhenti. Kemarin kan latihan kan. Abe-abe. Ya. Ada-ade. Gitu. Contohnya. Al-lazi ato'amahum nyambung. Jangan al-lazi ato. Amahum. Nah jangan berhenti. Terus. Inna kathalika najazil muhsinin. Najazil. Sambung. Jangan. Najazil muhsinin. Najazil muhsinin. Itu ada saktanya berhenti jadinya. Biasanya yang sering kena itu di huruf jim biasanya. Yang suka berhenti-berhenti. Lakode kholakoknal. Atau. Lakode kholakoknal. Berhenti-berhenti. Tetap nyambung. Di Al-Qur'annya juga kan dia tidak ada tanda wakaf ataupun tanda saktah. Sambung. Lakode kholakonal. Al-Qur'an al-insana fi ahsani taqawin. Gitu. Jadi jangan dijeda-jeda. Berikutnya. Terakhir. Ketika kholakoknal akhbar. Dikasih jeda. Ya. Contoh. Abila habimu watab. Abila habimu watab. Abila habimu watab. Dikasih jeda. Tapi jedanya disesuaikan dengan tempo ya. Jangan bacanya cepat. Jedanya terlalu lama. Zalikal yaumul haqqo. Sama ya. Kokola akhbar. Dia tergantung daripada hurufnya. Kalau huruf kholakolanya kof sama to. Ya akhirannya dia tebal. Zalikal yaumul haqqo. Abila habimu watab. Watab. Ya. Sama ya. Begitu. Nah itu dia. Cara baca kholakolah. Kurang lebihnya seperti itu. Wallah ta'ala anam. Itu dia. kholakolah. Nah berikutnya ada sifat al-inhirof. Sifat lin. Nah jadi lin ini ada tiga ya. Ada sifat lin. Ada huruf lin. Ada mad lin. Itu beda-beda. Ya kalau sifat lin itu mudah pengucapan huruf. Gampangnya gitu. Ada di wawasukun sama ya'asukun. Nah ada di huruf lin. Huruf lin itu wawasukun ya'asukun yang sebelumnya fathah. Makanya ketika kemarin kita latihan. Aw. Karah u. Dan dia lembut. Ay. Ay. Tidak. Aw. Ay. Ay. Tidak. Jadi dia lembut. Kayaknya dia punya sifat lin. Berikutnya bergesernya makhrut ke makhrut lainnya. Al-inhirof. Ada huruf lam dengan ro. Jadi huruf lam kadang geser ke ro. Eh. Iya. Huruf lam gesernya itu ke nun. Dan kalau huruf ro gesernya itu ke lam. Biasanya kalau lamnya itu ketika tebal. Geser ke nun. Kenapa? Karena lam kan disini kan. Area-nya. Huruf nun disini. Kemudian huruf ro. Ya huruf ro disini. Kadang dia bergeser ke lam. Begitu. Dan ini. Ada yang bilang. Ulama lain itu sampaikan. Yang bergeser adalah suaranya. Bukan makhrutnya. Tapi Imam Ibn Jazari sampaikan. Makhrutnya yang bergeser. Dan ini dibolehkan. Kenapa? Karena letaknya berdekatan. Bahkan ada ulama lain. Makanya makhrut jumhur huruf itu. Ada. Disini disampaikan kan. Yang dipilih secara jumhur ulama adalah 17. Berarti artinya ada yang 14. Ada yang kurang atau lebih dari itu. Kalau yang kurang dari itu. Itu ada yang menggabungkan huruf lam. Nunro. Itu satu tempat keluar. Begitu. Kemudian sifat berikutnya. Sifat takrir. Takrir itu getaran. Di ujung lidah. Ini adanya di huruf roh aja. Getarannya itu 1 sampai 3. Ro. Ri. Ru. Bukan. Ro. Ri. Ru. Bukan. Ro. Ri. Ru. Ro. Ri. Ru. Bukan juga hilang. Lo. Li. Lu. Al. Il. Ul. Nah bukan. Tapi ar. Il. Ur. Ar. Il. Ur. Berikutnya. Tafashi. Ya. Kemarin di huruf. Memancarnya udara. Adanya di huruf Shin. Ya. Dia memancarnya udara itu di dalam mulut. Bukan keluar semua. Yang keluar ada. Yang di dalam ada. Ash. Ish. Ush. Maka dia tidak monyong. Tidak. Ash. Ish. Ush. Bukan. Kalau monyong semua. Udaranya yang di dalam itu tidak memancang. Terakhir. Sifat istihtolah. Ini adanya di huruf Dode. Kuatnya tekanan dari lidah. Jadi memanjang lidahnya. Ya. Ketika sukun. Huruf Dode. Memanjang lidahnya. Am. 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 Makanya keluar. Am. 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 Cuma hati-hati ketika memanjang. Am. Ujung lidah ini suka kena gigi. Ya. Lalu kalau misalkan huruf Dode nya bertajdid. Maka. Ketika berharokat. Pulang lagi ujung giginya. Am. 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 Walam. Am. 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 Bukan. Walam. Am. Walam. Am. Ujung lidahnya tetap itu. Begitu kurang lebih. Nah itu dia. Sifat-sifat huruf ya. Mulai dari sifat asliyah. Yang punya lawan dan yang tidak punya lawannya. Untuk sifat alidah itu lebih kepada hukum tajwid. Ya. Yang kita kenal sekarang sebagai hukum hukum tajwid. Kemarin di awal dibahas ya. Tentang definisi tajwid. Jadi kita belajar makhrod. Belajar sifat otentik ya bahasanya. Kemudian membahas sifat kondisional. Nah sifat kondisional inilah sifat aridah. Kalau sifat otentik identik ya. Dia ada di makhrodnya. Dan selalu ada itu dia tadi sifat asliyah. Atau lazimah atau zatiyah. Begitu. Ya insya Allah untuk yang tidak ada lawannya belum di-share ya. Nanti insya Allah bisa. Nah sifat aridah lebih kepada hukum tajwid. Nah yang sekarang kita lebih banyak dibahas. Ya. Tentang hukum-hukum tajwid. Baik. Itu ya kurang lebihnya. Insya Allah nanti lanjut lagi besok. Ya. Kita lanjut lagi besok. Hari ini kita lanjutkan Dengan talaqi. Lanjutkan al-fatihahnya. Mungkin kalau hari ini belum dapat semua. Ya. Besok bisa dilanjut lagi. Ya. Al-fatihahnya insya Allah. Posisi rahang ketika ngucapin urub khosukun. Rahang. Ah. 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 Tebal ya tiga. Ah. Ah. Tapi ah. 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 Jadi pangkal lidahnya naikin. Ah. Ah. Rasain disini di tengah-tengahnya ada yang naik ke atas. Ah. Bukan ah. Ah. Makanya disini rahangnya agak kelihatan naik. Karena pangkal lidahnya naik. Ah. Ah. Ya. Agak kelihatan naik. Kurang lebih seperti itu. Cara baca kokola ada delapan. Langsung tekan. Langsung mantul. Jelas pantulannya. Jelas tebal tipisnya. Jangan diakhiri Hamzah. Jangan diakhiri Mad. Kolkola Subro gak boleh jeda. Kolkola Akbar. Dikasih jeda. Dan jedanya mesti sesuai dengan tempo. Seperti mau buang dahak. Ya kurang lebih seperti itu. Bisa dibilang seperti itu. Tapi mesti tebal tetap ya. Sip. InsyaAllah kita latihan al-fatihannya. Kita coba tunaikan. Nah sekarang. Silakan ayah bunda. Masih ditutup mikrofonnya. Kita ulang dari isti'adzah. Ya. Basmala. Alhamdulillah. Kemudian Ar-Rahmanirrahim. Sama Maliki Yaumid Bin. Kita coba ya. A'udhu Billahi binasyaitanirrajim. A'udhu Billahi binasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan diikuti. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim. Alhamdulillahirrahim. A'nya tipis. Alhamdulillahirrahim. 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 Berikutnya. Setelah Maliki Yaumid Din. Nah sekarang. Iyaka na'abudhu. Nanti ayah bunda langsung setorannya. Yang iyaka na'abudhu ya. Iyaka na'abudhu wa iyaka nasta'in. Iyaka na'abudhu wa iyaka nasta'in. Satu lagi. Iyaka na'abudhu wa iyo. Iyaka na'abudhu wa iya. Uru so de kas roh si. Masih ingat kemarin? Si. Tidak tarik. Atau pangkal lidahnya naik ya. Iyaka na'abudhu wa iya. Si tebal. Lo tebal. To tebal. L. Tipis. Tarik lagi Ihdi nasiratul mustafim Coba ulang ya Mustafim Mu es Mustafim Ihdi nasiratul mustafim Sekarang kita ulang dua ayat lagi Yang iya kena'budu sama ihdina Iyaka na'budu wa iyaka nasta'im Ihdina siratul mustafim Ya pas disiratul jangan Siratul Tapi siratul Ditarik sedikit suaranya Apa namanya bibirnya Biar suaranya tipis Suara huruf lam Siratul Jangan siratul Tapi siratul Sedikit aja ditarik Ya sekarang dua ayat itu ya Yang disetorkan Dari Iyaka na'budu Sama Yang bawah Oke udah banyak nih 1,2,3,4,5,6,7,8 Siap Saya Oh insyaallah Oke siap Pak Warito juga bisa angkat tangannya Pak Warito Di racing tuh Di bawah Pak Warito Siap Saya pilih yang pertama dulu ya Dari Purwakarta Buku Nerti Assalamualaikum Bunda Cek suaranya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Anggap Bunda diantar Dari Iyaka na'budu ya Pak Ustaz Iya Oh dari Istiaga Boleh Boleh Istiaga A'ubu billahi minash shayqanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ya Jangan miring-miring Di harokat kasrohnya Jangan miring-miring Kanasta'in Terus Arlohi Jangan arlohim Terus Ada lagi Ihdina si Si Muruf soda Bukan si Coba udah lagi Ihdina si 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 Oke Coba ihdina Ihdina si Ropal Musta'in Ya Nanti Dilihatin lagi yang Muruf soda Sama 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 Nah Tuh kan Muruf shin kan Sama Sisi Jadi Su Ketauan Jadi dulu kelemahannya disitu Belum bisa Bener Jadi jangan Kena tengah lidah Kena tengah lidah Kena tengah lidah Kena tengah lidahnya aja Kena tengah lidahnya aja Su 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 Masih Su 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 So Si Su Sudah dicoba Lidahnya ditaruh di tempatnya Tapi Nggak bener-bener Lidahnya di bawah ya Ujung lidahnya di bawah Kalau misalkan itu Fokusnya di ujung lidah Kalau masih belum dapet Tadi latihannya pakai Ruk S Lidah pakai Ruk S Su 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 Nah itu dia Su 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 Nah Nanti kalau udah dapet Suaranya Su Su Ya Nah itu balik lagi Balik lagi Sabar Dengerin dulu suaranya Ketika apa Dipancing tuh Jadi dipancing dulu pakai Su Dengerin sambil ulang-ulang lagi Su 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 Dengerin Dengerin terus Nanti kalau udah dapet Hilangin urup S yang di depannya Langsung Su 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 Nah Belum Belum Su 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 Nah pancing pakai S depannya nanti ya Nanti latihan di Insyaallah Pak Ustaz Sama jangan miring Rukatnya ya Di hot juga di reviewnya Su Nah itu Caranya seperti itu tadi ya Kurang lebih Insyaallah Insyaallah Itu sama yang I I Kasrohnya ya Pak Ustaz Masih miring Rukatnya jangan miring-miring Bismillahirrahmanirrahim 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 Beda kan suaranya Iya Iya Pak Ustaz Insyaallah selalu diberbaiki Sukaan Pak Ustaz Sama-sama Masyaallah Siap ternyata Orang hot juga ya Siap ternyata Udah lima tahun Masyaallah Lima tahun Masyaallah Udah banyak hafal Iya udah Insyaallah Tapi Ilang lagi Masyaallah Siap-siap Sekarang lagi Dusama Insyaallah Nggak ilang yang Dusama Insyaallah Amin Amin Ya Rabbah Amin Oke siap Benah Makasih ya Oke selanjutnya Bunda Itanova Dari Pekang Baru Dibuka mic-nya Bun Oke Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi 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 A'udhu A'udzubillah Minash shaitanil rojim Bismillahirrohmanirrohim Iyaka na'udhu Iyaka na'budu Iyaka na'budu Iyaka na'budu Iyaka na'budu 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 Iyaka na'budu Siroh Tol Mustaqim Jadi Hidin Jangan Jadi Hidin Hidin Syirotol Mustaqim Ruf lamnya ditipisin Syirotol Jangan syirotol Ihdinas Syirotol Mustaqim Jangan tol Latihannya gini To 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 L Ihdinas Syirotol 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 Saya latihannya disitu ya Ya Pak Ustaz Asuklah Pak Ustaz Sama-sama Bu Siap Terima kasih Benda Itana Pak Dari Pekan Baru Selanjutnya Siap Bunda Selanjutnya Bunda Riri Syirotol Sudahkan Bunda Kaget ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Iyaka Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ih Ih Dinas Siratol Mustaqim Ya Dibas malah Lam sama mimnya Jangan kepanjangan Bismillahirrahmanirrahim Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bias gitu Nah, sekarang iya kena budu. Na budu. Iya kena budu. Nah, terus terakhirnya. Kanasta. Kanasta. Tipis semua. K, na, esta. Kanasta. Jangan kanasta'in. Ta'in. Nah, coba ulang. Iwa iya kena sta'in. Wa iya kena sta'in. Kalau tadi, wa iya kena sta'in. Gara-gara si ain biasanya. Benar ya? Mau mantepin huruf ainnya, akhirnya ke bawah-bawah huruf yang lainnya. Terakhir, jangan ditutup bibirnya. Kanasta'in. Huruf apa itu? Huruf min jadinya. Jadi suara belum selesai, jangan ditutup bibirnya. Kalau dia bukan huruf yang ada di bibir. Oke, sekarang. Ihdina. H-nya dialirkan. Ihdina syiratel musta'im. Nah, huruf so tak sama ya. Jangan syiratel musta'i. Tapi syiratel musta'i. Syiratel musta'i. Pancing pakai huruf S. S. S-si. 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 Jangan syiratel musta'i. Nah, gitu ya. Caranya kalau mau buat yang lain juga, kalau masih ketukar, pancing aja huruf so dan pakai huruf S. Karena huruf O, eh, huruf Os deh. Huruf so dengan huruf sin satu tempat keluar. Huruf sin bunyinya seperti huruf S. Gampang. Seperti itu gampang ya. Pancing pakai huruf S. S-sul. S-si. S-su. S-su. Insya Allah otomatis dia turun. Apa namanya? Ininya nggak fokus. Pasti fokusnya di sini. Walaupun ininya naik. S-si. Coba lagi. Ihdina syiratel musta'im. Nah, tinggal buruk to'nya. Jangan. S-si-ro-tel-tel-tel. Gara-gara lamanya pengen ditipisin, to'nya jadi ikut tipis. To'nya tetap tebal. S-si-ro-tel-tel-tel. S-si-ro-tel-tel-tel-tel. Sekali lagi. Ihdina syiratel musta'im. Nah, seperti itu. Nanti latihan lagi yang tadi ditandain. Eh, yang tadi diperbaiki. Baiklah. Assalamualaikum Waalaikumsalam Makasih Bunda Riri Selanjutnya Bunda Bukan Bunda nih, panggungnya Umu Priyana Assalamualaikum Ustaz Sambil nyuapin anak Udah yang hadir Paling awal nih Langsung ya Ustaz ya A'udhu billahi Minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Iyaka na'budu Wa iyaka nasta'in Ihdina siratal musta'in Ya, sebab Aruf rohnya ditekan Yang dibahas malah Bismillahirrahmanirrahim Jangan buru-buru Dan Irrahmanirrahim Jangan buru-buru Bismillahirrahmanirrahim Nah, jangan buru-buru Terus berikutnya Yang di Kana'budu Jangan kana'budu Tapi kana' Iya kana' Kanak 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 budu Iya Bukan kana' Kanak Tapi kana' Kanak 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 Nah Iya kana' Budu wa iya Kanasta'in Ya, tapi nyambung ya Jangan berhenti ya Jangan Iya Kanak budu Jangan berhenti Iya kana' Budu wa iya Kanasta'in Budu'anya juga Dari tebal Hati-hati Gara-gara Ain juga Kanasta'in Oke Terus Ih dinasih Ih dinasih Rotol Musta'in Iya Balak Tadi ya Huruf Ainnya Jangan terlalu dalam Nanti dia tebal Mempengaruhi huruf lain Oke Sampai Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah Siap Assalamualaikum Oke ya Nah Bunda Terima hari ini Dari Bandar Lampung Dibuka mic-nya bun Udah Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Bismillah Bismillah A'udzubillah Minashshaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Minashshaytanirrahim Minashshaytanirrahim Jangan terlalu tekan Dia punya sifat lean Jadi lembut Minashshaytanirrahim Minashshaytanirrahim Lembut Jangan ditekan banget Minashshaytanirrahim Terlalu tekan Minashshaytanirrahim 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 Tadi terlalu tekan Minashshaytanirrahim Dia tadi punya sifat lean ya Lembut Terus berikutnya Iya Yang pertama dengan iya Yang kedua sama Ya tadi mungkin sinyal atau gimana Coba sekali lagi ulang Yang dari iya ya Ustaz Iya Kanas Iya Kano Wai Iya Kanas Terin Ya Terus hati-hati ya Gara-gara lain juga nih biasanya Jangan Nah Bulu Nah 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 Jangan terlalu tekan banget Nah 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 Ya segitu aja Nah Nah Bulu Iya Nah Nah segitu aja Kalau terlalu tekan banget Dia pengaruhin ke huruf lain Nah Bulu Nah Bulu Nah Bulu jangan sampai Nah Bulu Nah Bulu Terlalu 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 Terdalam Sama Kanasta'in Juga gitu ya Terus Iya yang pertama Dengan iya yang kedua Samain Sekarang Ihdinasirotol Sekali lagi Ihdinasirotol Mustaqim Ya Baru Tadi ya Nanti dilatih lagi Huruf lin Syukuran Ustadz Sama Sama Masya Allah Siap Selanjutnya Bunda Srihastuti Dari Sleman Yogyakarta Bunda Bunda Srihastuti Dibuka dulu Bun Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum Ustadz Dekan A'udhu Billahi Minas Saitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Ya Coba Sekali lagi Lamnya jangan Loh Bismillah Kemarin udah latihan Lala Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Ya Berikutnya Iyakana 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 Kutu Lanjut Wa'iyya Iyakana Kutu Wa'iyya Iyakana Iyakana Terus Iyakana Iyakana Ustadz Iyakana 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 Itu tebal bukan musto Tapi musta Tipis rupta Binsirat al-mustaqim Gimana sudah? Alhamdulillah Nanti tadi itu ya Ruptanya jangan melembal Tusuk airnya dijelaskan Oke siap Ya bunda Terima kasih Mungkin kemarin lupa nih Apa nih bunda Niswatin terdengar Mungkin bunda jadi yang terakhir Waktunya udah jam 9 Bisa bun Dibuka mic-nya Coba kak Aji Bantu Untuk dibuka mic-nya Belum bisa kebuka mic-nya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash shaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Iyaka na'abudu wa iya ka nasta'in Ihtinas shiratal mustaqim Sadaqallahul adi Subayang Ihtinas shiratal mustaqim Ihtinas shiratal mustaqim Ihtinas shiratal mustaqim Jangan shiratal mustaqim Jangan shiratal mustaqim Caranya kaya tadi ya Berarti ya Si coba Si Si Ihtinas shiratal mustaqim Nanti ulang lagi ya Dilatih rusuk Oke maturusun bunda nifatim Ya syukurun ustad Oke alhamdulillah ini udah jam sejulan lewat 4 menit nih disanya Terima kasih ayah bunda semuanya Sebelumnya Monop banget nih Belum kebagian semua yang angkat tangan Karena emang tadi dikhususkan Bagi yang belum banget ya Karena kemarin ada baluan yang angkat tangan Kemarin udah Silahkan selanjutnya mungkin Untuk penutup dari ustad Abdul Ghani Gimana ustad? Apakah nanti ada setoran di grup Dua ayat ini? Silahkan Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Bismillahirrohmanirrohim Nanti lanjut lagi Bagi ayah bunda yang belum kebagian hari ini Besok ya Besok ya dilanjut Ya besok yang dilanjut Nah kemudian Jangan lupa PR-nya sambil ditulis Disalin Ya yang ditabel Sambil nulis Sambil dilatih Ya Setiap kuruhnya dua kali dua kali langsung Berharakan dan Yang sukun Setelah selesai nanti Dikirimkan ke grup Ya insya Allah Besok Besok lanjut ke ayat berikutnya Ayat terakhir Ayat tujuh Ya Nanti hari Jumat Ya Silahkan Boleh dikirimkan full Ya Boleh dikirimkan full Insya Allah Bisa jadi nanti di hari Jumat Silahkan dikirimkan via voice note Boleh silahkan Kalau yang sekarang Nanti dulu ya Yang belum kebagian Besok ya insya Allah Oke Barakallah Masya Allah Terima kasih Jadi itu Ayah bunda Semuanya Untuk tugasnya Jadi Enggak harus Hari ini banget ya Tugasnya Oh enggak Siap Oke Ayah bunda semuanya Semoga sudah jelas Dan mohon maaf Semoga Besok Belum bisa jadi Secara langsung Bisa ya Bergantian diri Dan kita Sama-sama tutup Dengan laporan Dalam bersama-sama Alhamdulillah Dan doa kepada Tuhan Majelis Oke Sama-sama Ayah bunda semuanya Kita Akhiri dengan Doa Dua Orangnya Satu Dua Tiga Allah 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 Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jum'ala khairan ustaz semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 ini terpental berulang kali saya ajak dari dia tadi di dalam bunda dapat giliran sabar besok kita sama-sama Ustaz mau tanya PRnya sudah di share tabel PRnya besok untuk tabel yang PRnya apa sudah di share sudah-sudah kalau mungkin ada yang baru oh gitu tadi saya cuma lihat yang 008A sama yang 7 tabel PRnya belum lihat soalnya di atas-atas saya bantu saya lagi baik Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Terima kasih terima kasih